Langsung saja kita akan persilahkan untuk mendengarkan arahan yang akan disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bapak Marwarar Sirait. Bapak Mendagri yang saya hormati, terima kasih undangannya. Saya kementerian yang baru mendapatkan kehormatan dengan Menteri Pertanian yang strategis luar biasa dengan tadi Menteri SDM Investasi. Terima kasih Bang, ini abang saya yang luar biasa. Kita acaranya inilah koordinasi kita, saya pikir arah ke depan akan ditentukan oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang ada di tempat ini. Saya doakan semua sehat-sehat, semangat, yang saya hormati juga para Menteri yang masih ada di sini, teman-teman Menteri yang hadir di sini, Wakil-Wakil Menteri, Bapak Gubernur, saya lihat ada senior saya, Pak Sultan dari Jogja, para PJ, PJ Gubernur Jakarta, Banten yang sudah bekerja sama dan membantu kami dalam beberapa hari ke depan dan juga yang lalu. Juga teman-teman dari TNI, nanti tolong diperhatikan. Semoga teman-teman dari daerah, prajurit-prajurit juga punya harapan, punya rumah ke depan. Jangan hanya bekerja, pensiun dikasih rumah dinas dan sesudah pensiun dikeluarkan dari rumah dinas. Kita harus membuat prajurit-prajurit kita, TNI kita, Kejaksaan kita, ASN kita memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik dari awal. Ijin Pak Tito, saya mulai dengan gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Gambarnya hanya satu, saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo. Karena kita satu komando, satu barisan, satu hati dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo. Setuju? Lanjut saja. Lanjut, saya langsung anggaran saja. Kalau tadi Bapak Menteri Pertanian luar biasa anggarannya dinaikkan, kalau kami Pak Menteri, anggaran kami 2024, tolong disampaikan. 2024. Tolong lanjut. Ya ini, 14,6 triliun untuk membangun 145 ribu unit. Sementara kami diminta untuk membangun 3 juta rumah. Satu tahun. Bagaimana caranya? Anggaran kami 2025, silakan. 5 triliun. Jadi anggaran kami bukan dinaikkan, tapi turun. Pertanyaannya apakah kami menolak untuk menyerah, atau menolak untuk kalah, atau menolak untuk pasrah? Saya rasa tidak. Apa yang kita akan lakukan, saudara-saudara, ya ini adalah anggaran kami 2025. 3 juta rumah itu dari mana? Saudara-saudara, saya berterima kasih. Ada jaksa gak di sini? Mana jaksa? Pak Jaksa Agung sudah menyiapkan seribu hektare tanah dari koruptor di Banten saja untuk perumahan-perumahan rakyat. Terima kasih, Pak Jaksa. Saya juga sudah mendapatkan tanah dari, yang saya sudah dapat dari Pak Nusron. Mana Pak Nusron? Terima kasih, Pak Nusron. 151 hektare di Mojokerto, dan 6,7 hektare di Tanggerang. Terima kasih, Pak Nusron. Itu yang idol. Terima kasih, Pak Anggito. Oh, sini juga nanti kita lihat. Kita juga mendapatkan bantuan. Saya terus transparan, saya sudah bicara sama teman-teman di BPKP, Pak Ateh, boleh gak? Tanahnya dari swasta, yang bangun swasta, isinya dari swasta, dan diberikan kepada rakyat. Boleh. Sudah ada 6 perusahaan yang besar, yang super kaya di Indonesia, konglomerat, mau menyediakan tanah, bangunan, dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis. Inilah gotong royok. Kalau gak begitu, gimana caranya? Yang penting kita tidak korupsi, dan semua transparan. Jadi dari mana tanahnya? Sitaan dari koruptor. Setuju gak kita tanah koruptor itu untuk rakyat Indonesia, terutama rakyat kecil? Setuju gak aset BLBI yang ada di KPK dan di tempat lain, itu juga diberikan kepada rakyat Indonesia? Setuju gak pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang punya tanah? Kalau Pak Jokowi 10 tahun memberikan tanah dan sertifikat, sangat berarti bagi rakyat. Saya beberapa kali menemani Pak Jokowi, saya bilang pada Presiden Prabowo, Pak, setiap periode harus ada peningkatan. Kalau Pak Jokowi memberikan tanah, boleh gak Bapak memberikan tanah dan rumah, dan juga sebagian gratis dan sebagian dengan harga murah kepada rakyat Indonesia? Bapak akan sangat dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah. Doakan kami, tanahnya dari sini. Tapi ini proses, nanti masuk ke DJKN. Ini ada Pak Wamen, tolong berdiri Pak Anggito, kita tepukkan tangan ya. Nasib kita tergantung dia. Mau dibikin lama atau mau dibikin sebentar, itu tergantung beliau. Tapi saya yakin semangat reformis dari Departemen Keuangan, prosesnya tidak lama. Kalau itu tidak lama, ini urusan jadi cepat. Oke, tanah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pembiayaannya? Saudara-saudara, di sini punya gaji setiap bulan. TNI, Polri, Jaksa, ASN, betul gak? Kalau punya gaji, berarti punya slip gaji gak? Kalau tanah itu diberikan kepada TNI yang tamtama ke bawah. Dia masih 25 tahun lulus tamtama atau bintara. 25-30 tahun, tenornya lama. Bisa gak dia dikasih? Bisa nyicil. Dia ada kepastian. Karena saya dengar dari Panglima dan Kasat, Kalau tentara, itu tidak pindah-pindah. Kalau pangkatnya rendah. Yang bintara. Betul begitu, tamtama. Yang pindah-pindah kan perwira, betul ya? Nah, saya mengugah aja kepada pimpinan-pimpinan TNI. Boleh gak yang di luar yang strategis, yang buat kepentingan pertahanan keamanan, sebagian tanah TNI diberikan kepada prajurit-prajurit TNI yang berpangkat rendah. Dengan begitu, dia sudah punya jaminan tanah dan dia sudah bisa punya jaminan dari slip gaji dia. Kepolisian. Kalau polisian, perwira pasti udah lumayan lah dari segi ekonomi. Betul gak? Betul gak? Tapi kan, kalau yang bintara-bintara itu kan masih bokeh-bokeh juga. Betul gak? Ini, kalau tanah-tanah dari kepolisian, yang baru pendidikan tamtama itu selesai, masih nasihat 30 tahun, potong gaji. Asal Kapolri dan jajarannya mau, jadi barang ini, semua polisi yang pangkatnya rendah, punya rumah segera. PNS. PNS. Yang masih kere banyak gak? Kalau yang disini saya lihat gak ada yang kere-kere lagi. Betul gak? Pak Tito, ya kan? Menpan RB. Kalau kita mau ngurus masyarakat, apa susahnya Pak? Ada slip gaji, ada tanah, tanah dari koruptor, tanah dari konglomerat, tanah dari KPK, tanah dari DJKN, masa kurang? Tanah dari Pak Anusron, ini ada juga, wakil kepala KSP, Kodari, udah kebanyakan duit dia jadi konsultan, kasih tanahnya 1,4 hektare di Palangkaraya, berdiri Kodari, tepuk tangan nih, begitu. Ini belum Pak Amran, Pak Amran ini konglomerat. Benar. Kalau Menteri Tenaga Kerja, UKM, ya kan? Kalau Pak Amran, konglomerat nanti. Kita harus kasih contoh, orang-orang yang sudah diberkati ini, mari kita berbagi. Nah, jadi tanahnya jelas ya, dari mana ya? Bisa dijadikan anggunan gak tanah? Nah, tolong Pak Nusron, prosesnya jangan lama-lama. Tolong Pak Anggito, Departemen Keuangan, prosesnya jangan lama-lama. Nah, dari mana lagi pengurangannya? Nih, Bapak-bapak coba yang Bupati, Wali Kota angkat tangan. Mau gak bantu rakyat kecil? Janji, BPHTP buat rakyat kecil dienolkan. Siap. Kalau yang real estate tetap, tapi buat rakyat kecil dienolin. Siap. Tepuk tangan buat bapak-bapak. Udah, selesai kita. Itu udah penghematan 5 persen. 5 persen udah penghematan. Di sini ada persetujuan bangunan PGB. Ini sering jadi hambatan. Pak Mendagri sudah bantu. Biasanya 45 hari. Berani gak Bupati, Wali Kota? 10 hari gak jalan, gak ada keputusan, jalan barang itu izinnya. Siap gak? Bener nih. Udah Pak, ada kepastian hukum. 10 hari perizinan akan keluar. Terima kasih, Bupati, Wali Kota. Karena gak bisa jalan, kalau gak kotong royong. Menteri ini gak bisa apa-apa, tanpa bapak-bapak semua. Ini saya kasih tau tadi, Pemda dan Mendagri. Penyerdanan persyaratan. Ini pekerjaan bersama, Pak. Komponen biaya kurang lebih 30-40 persen. Kalau itu dari tanah koruptor, tanah dari Pemda, tanah dari Pak Nusron, tanah dari DJKN. Artinya, tanah itu 30 persen dari komponen rumah berkurang. Boleh gak kita bekerjasama bergotong royong? Di masa kita menjadi Bupati, di masa kita jadi Wali Kota, di masa kita jadi Dandim dan Rempangdam, di masa kita jadi PJ. Di situ kita buat sejarah, menurunkan harga rumah buat rakyat Indonesia. Mau gak? Gak bisa sendiri, Pak. Bapak-bapak dengan ODDA, kewenangan sudah terbagi habis. Ada kewenangan di provinsi, ada di tingkat 2, ada tanah di tentara, ada tanah di polisi, ada tanah di kejaksaan, ada di Panusron, ada di Departemen Keuangan. Saya punya konsep yang saya sebenarnya senang kalau diuji. ya diuji oleh publik. Kenapa? Saya sudah ketemu dengan Dirut BTN. Besok malam saya ketemu. Pak Ara, kalau dengan cara begitu, bank akan siap memberikan kredit. tanah jadi jaminan, tanah dari segala macam asal-usul, dari yang jelas sampai yang gak jelas, itu dijadikan jaminan, kemudian bagaimana ASN, TNI, Polri, dan sebagainya, bisa punya tanah yang berpenghasilan rendah. Saya sampaikan konsep saya, saya dibantu oleh sekjen saya, oleh Dirjen, mana berdiri tim kami? Dari POPR, ini Dirjennya, mana lagi yang lain tim kami semua? yang sudah bekerja keras, sampai jam 1, jam 2 pagi rapat, karena gak ada superman, yang ada superteam. Bapak Ibu sekalian, kami berharap, Bapak juga dari Kementerian Keuangan, boleh PPN, PPH, yang ada di kewenangan Departemen Keuangan, bukan buat orang kaya, bukan buat developer, yang besar-besar. Bukan perumahan di restate, tapi buat, kalau memang kita mau hadir untuk rakyat kecil, harusnya ini, mereka jangan dipajakin lagi. Dan yang terakhir, efisiensi. Saya lama di korporit, di korporit itu sudah pembelanjaan tunggal. Misalnya kita beli semen, kalau kita beli semen, untuk 2 juta, 3 juta rumah, kita deal dengan pabrik semen, harganya bisa kortingnya banyak gak? Harga ubin, harga cet, harga kayu, bisa, bisa, banyak gak diskonnya? kalau negara melakukan itu, bukan kepentingan perusahaan, tapi untuk kepentingan rakyat, salah gak negara? Efisiensinya bisa besar gak? Kita lakukan itu. jadi saudara-saudara, tanahnya kita usahakan gratis, atau murah, kita lakukan efisiensi, besar-besaran, bukan hanya tidak korupsi, tetapi juga efisiensi. Saya ingin negara ini, tidak hanya, tidak korupsi, tapi saya mau melompat, kalau boleh, negara juga efisien, pengeluarannya. dan semua bentuk pajak-pajak, yang memberatkan, bagi rakyat kecil, dihilangkan. Dengan apa yang saya paparkan, dengan doa, dan super tim dari semua pihak, yakin gak kita bisa membuat, rumah murah, dan banyak buat rakyat Indonesia? Saya, tahu mungkin banyak yang gak yakin, gak apa-apa, tapi inilah konsep kami, dan kami sudah, mulai bekerja, ini Pak, PJ Jakarta, tolong berdiri Pak, ini punya hati, ya menurunkan, dari 3,5 juta, menjadi sekitar 1,1 sampai 2 juta, buat rakyat kecil, rumah susun di Jakarta. Luar biasa. Di Tangerang, silahkan Pak, PJ Tangerang, ini sudah menyiapkan, sudah mulai membangun, bulan tahun depan, 250 rumah, gratis untuk rakyat. Terima kasih Pak. Baik. Jadi, sekali lagi, kami ucapkan, Pak Mendagri, dan teman-teman, terima kasih dukungan semua pihak, saya mungkin, harus sampaikan, tanpa dukungan semua, kita gak bisa berjalan. Semoga Indonesia, makin baik, dan makin adil ke depan, di bawah pemerintahan, Pak Premowo, oh iya, satu lagi abang saya, ini Menteri Sosial, tolong berdiri. Menteri Sosial, mulai minggu depan, kita akan membuat program, ide gagasan Menteri Sosial, luar biasa. Bagaimana, para orang yang, belum beruntung, di bawah jembatan hidupnya, akan kita berikan kemuliaan, masuk di rumah susun, supaya tidak lagi, ada di bawah jembatan. Terima kasih Pak. Jadi itulah langkah-langkah nyata kita, demikian, mohon dukungannya Bapak Ibu sekalian, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, tepuk tangan atas arahan yang luar biasa, yang diberikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pukiman, Bapak Maruwar Arsirait.